Assalamualaikum, halo buat semua youtube ada video terbaru lagi nih judulnya kata-kata bijak motivasi bekerja keren dan inspiratif. Simak video ini sampai selesai ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Apabila kamu melihat apa yang kamu punya dalam hidup, kamu akan selalu merasa punya sesuatu itu lebih banyak. Namun, jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu pasti tidak akan pernah merasa cukup. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tapi berusahalah untuk menjadi bernilai. Semakin kamu berbicara tentang hal-hal negatif dalam hidup, maka kamu akan semakin memiliki pikiran negatif. Bicaralah kemenangan bukan kekalahan. Orang-orang jarang berhasil dalam melakukan sesuatu, kecuali mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka lakukan. Ingatlah kalau kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, terkadang hal itu merupakan keberuntungan yang luar biasa untukmu. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Tak peduli seberapa keras kamu bekerja, tidak akan ada yang berhasil tanpa pertolongan Allah, maka bantulah dirimu dengan meminta pertolongan kepada Allah. Sebagian orang bermimpi untuk sukses, sedangkan sebagian yang lainnya bangun di pagi hari dan mewujudkannya. Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan, kamu harus memiliki tangga. Bisa kembali melihat cahaya, matahari merupakan tanda bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bekerja. Dalam kesuksesan, kemauanmu untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutanmu akan kegagalan. Tegas akan diri sendiri, buang pikiran negatif, dan lakukan terbaik, kegelisahan hanya milik mereka yang putus asa. Jangan berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sudah selesai. Jika kamu tidak menyukai sesuatu, ubahlah. Jika tidak bisa mengubahnya, ubah sikapmu. Ketika kamu ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan kemudian ketahui seberapa jauh kamu telah berusaha untuk meraih tujuanmu. Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu. Pemimpin terbesar belum tentu orang yang melakukan hal-hal terbesar. Dia adalah orang yang membuat orang-orang melakukan hal-hal terbesar. Bekerjalah saat waktunya bekerja, bermainlah saat waktunya bermain. Hal tersebut adalah aturan dasar dari kedisiplinan diri yang represif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!